Taukah Anda, tanah adalah alat gerak pada tubuh manusia yang berfungsinya sangat vital. Untuk beraktivitas, selain itu bagian tubuh ini juga memiliki struktur yang cukup utuh. Dan berbeda dengan bagian tubuh lainnya. Kekuatan yang memadai membentuk dasar fungsi, fungsi tangan normal. Tangan yang berotot akan menghasilkan energi dan tenaga. Kemudian bagian yang terpenting saat merawat tangan yang terkena infeksi adalah menjaganya agar tetap bersih. Dan selalu dibersihkan, segera bilas luka pada tangan dengan air bersih yang mengalir. Tujuannya adalah membersihkan luka dari kontaminasi kotoran saat tangan teriris atau luka infeksi. Hal ini harus dilakukan secara rutin. Mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tangan. Ini harus selalu dibersihkan. Seperti contohnya di atas ini. Ada beberapa kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tangan kita, ke dalam daging kita. Kalau tidak bisa dibersihkan, hal ini bisa mengakibatkan infeksi. Kalau sudah terjadi infeksi, akibatnya tangan kita susah disembuhkan dan patal. Pemeliharaan tangan itu harus secara kontinu. Apabila kita habis bekerja, tangan kita kotor, langsung bilas saja dengan air atau cuci dengan syabu. Contohnya seperti ini bakteri yang sudah masuk ke dalam daging dan tangan kita. Dan ini kalau dibiarkan, pasti-pastinya tangan kita semakin lama, semakin infeksi yang berkepanjangan. Demikian informasi dari 5-6 yanis. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.